Mengatasi kesenjangan, kesejahteraan di kalangan keluarga siswa melalui kewirausahaan sosial. Tulisan ini membahas salah satu aspek dalam kinerja sekolah, yakni pengembangan kewirausahaan sekolah. Namun kali ini, tema kita geser sedikit ke kewirausahaan sosial. Pertanyaan yang menarik adalah, karena selama ini kita terlalu asyik membahas kewirausahaan dari sisi wirausaha, bukan dari sisi nilai-nilai kewirausahaan. Pertanyaan ini memicu saya untuk membuat sebuah proyek tentang kewirausahaan sosial. Salah satu jenis kewirausahaan yang bersumber dari kreativitas dan inovasi sosial dari sekolah untuk melayani siswa dari kalangan ekonomi lemah. Seperti sudah kita pahami bersama, bahwa kewirausahaan sangat erat kaitannya dengan keterampilan 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, Problem Solving, Creativity, and Innovation. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah mengembangkan kewirausahaan sosial di sekolah? Pertama, bagaimana kepala sekolah menumbuhkan nilai-nilai yang baik untuk bisa hidup bersama? Caranya adalah dengan membuat daftar nilai-nilai apa saja yang sebenarnya yang diinginkan, dan nilai-nilai apa saja yang sebenarnya kita tidak inginkan. Semua nilai yang baik menimbulkan perasaan bahagia dalam bekerja secara bersama. Kepala sekolah hendaknya juga berperilaku seperti layaknya warga sekolah. Semua nilai yang tidak baik menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dengan daftar nilai-nilai baik yang diinginkan dan nilai-nilai tidak baik yang tidak diinginkan, tim kerja membangun sinkronisasi dan harmonisasi dalam bekerja dari waktu ke waktu. Kedua, learning organization. Sekolah yang dinamis, cair, dan selalu belajar. Dari kepala sekolah, guru, karyawan, saling belajar. Mereka yang merasa punya keahlian, bekerjalah dengan sangat baik agar hasil pekerjaan bermutu. Mereka yang tidak begitu paham, ikutlah bekerja. Sebab dengan berpartisipasi dan turut serta ikut bekerja bersama-sama dengan yang lain, itu juga belajar menjadi pengikut yang baik. Mereka yang berbeda pendapat, pandangan, gagasan, kemauan, dan keinginan, bersabarlah. Dan tetaplah berpartisipasi ikut serta bekerja dengan yang lain. Sebab dengan ikut serta bekerja, kita mengobservasi dan berbicara dengan diri kita sendiri, apakah keberadaan kita mengganggu pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Jelas bagi kita sekarang, untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim kerja, atau kita sebut berkolaborasi, kita membutuhkan bukan hanya keahlian, tetapi juga kepedulian untuk bisa saling belajar. Berikut ini gambaran umum penerapan kewirausahaan sosial di sekolah. Kita dapat berkolaborasi dengan semangat hidup bersama membantu siswa, orang tua, dan keluarga mereka bertahan hidup di tengah terbaan penderitaan ekonomi yang dialami. Kalau biasanya kewirausahaan selalu dikaitkan dengan wirausaha, dan itu artinya kebutuhan material, kewirausahaan sosial mendorong kebutuhan spiritualitas, sosial kemasyarakatan, dan seni budaya, melupakan kebutuhan material, sehingga membuka pintu munculnya kreativitas sosial. Bagaimana misi mulia sekolah sebagai problem solver, masalah spiritual, sosial, kemasyarakatan, dan seni budaya ini bisa dijalankan di sekolah? Kepala sekolah mendatangi dan bertemu dengan orang tua. Membicarakan kelebihan dan kekurangan perkembangan belajar anak-anak mereka. Apa yang terjadi dengan siswa di sekolah belum tentu disebabkan oleh guru dan sekolah. Bisa jadi penyebabnya adalah diri siswa sendiri. Yang paling tahu tentang diri siswa selain guru adalah orang tuanya. Memahami bagaimana situasi dan kondisi diri siswa sehari-hari di rumah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana belajar mereka, bagaimana tidur mereka, bagaimana kesehatan gigi mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana perhatian mereka terhadap hal-hal yang mereka sukai, bagaimana cita-cita dan tujuan hidup mereka. Memahami kondisi diri siswa adalah energi bagi kepala sekolah membangun relasi yang baik dengan siswa dan orang tuanya. Kelebihan dan kekurangan dalam diri siswa dan orang tuanya ada di antara kepala sekolah guru, siswa, dan sekolah. Dialog memunculkan empati. Empati akan membuka potensi bagi kepala sekolah, guru, dan sekolah menjadi sebuah ide untuk melakukan tindakan atau aksi nyata bagi siswa, orang tua, dan keluarga mereka. Bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi dalam spektrum kewirausahaan sosial bidang kewirausahaan yang bisa dilakukan sekolah antara lain. Kerja bakti kebersihan di tempat umum, membuat dan membagi masker, sarung tangan, face shield, nasi bungkus, susu, vitamin, obat-obatan, mengelola dana bantuan bencana, mengelola dan untuk bedah rumah misalnya, memberi pekerjaan pada orang tua siswa yang terkena dampak pandemik. Kepala sekolah menghadiri undangan pertemuan dengan pemerintah daerah, perusahaan, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi untuk membangun kerjasama, mensinergikan potensi dan kebijakan pendidikan dan kebijakan daerah, dunia usaha dan industri adalah sebuah pengalaman kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah mendiskusikan berapa pengangguran di daerahnya, berapa angkatan kerja setiap tahunnya. Kepala sekolah mendengarkan bagaimana persepsi pemerintah daerah terhadap perilaku siswa di jalanan. Kepala sekolah menyimak penjelasan para pengusaha di daerah tentang tuntutan kualitas lulusan yang diharapkan. Kepala sekolah memahami bagaimana pandangan masyarakat tentang sikap perilaku siswa dalam pergaulan sehari-hari di kampung, di desa, di masjid, dan di tempat-tempat umum lainnya. Kreativitas dan inovasi. Pemahaman tentang berbagai hal-hal positif dan negatif tentang perilaku sikap budi pekerti moralitas siswa di masyarakat akan membuka ide-ide baru bagaimana mendidik dan memperkuat karakter siswa berupa program kegiatan di sekolah yang mampu membudayakan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang baik. Bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi dalam spektrum kewirausahaan sosial bidang seni budaya yang bisa dilakukan sekolah antara lain seminar tentang parenting, penyeluhan kesehatan, tentang pencegahan coronavirus-19, pertunjukan seni budaya, orasi kebudayaan, diskusi budaya, konferensi, festival, talk show, dan pameran atau unjuk karya seni dan budaya Indonesia atau seni budaya daerah untuk berbagai tujuan atau misi sosial tertentu. Siswa berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Ada yang datang dari keluarga kaya dan ada juga yang datang dari keluarga yang berkekurangan. Padahal terkait dengan kebijaksanaan sekolah, maka semua siswa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, untuk menembuhkan nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan kehidupan bersama. Sekolah dapat mengembangkan sikap sosial altruistik, bersedekah, bersakat, adalah bentuk-bentuk kegiatan pendidikan yang baik. Bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi dalam spektrum keberusahaan sosial bidang spiritualitas yang bisa dilakukan sekolah antara lain, mengelola zakat, sedekah, amaliyah, zikir, syolawat, istigoza, pesantren kilat, atau kotbah, atau cerama, atau bimbingan rohani tentang bagaimana mengelola protokol kesehatan di sekolah. Pertanyaan selanjutnya sekaligus penutup dari tulisan ini adalah, mengapa tidak menjadikan sekolah kita sebagai salah satu pusat pembudayaan kreativitas sosial? Biarlah kewirausahaan sosial menjadikan sekolah kita dikenal luas di mana-mana, sebagai sekolah juara dalam menggalang dana, donasi, sumbangan, bantuan sosial. Atau juara dalam menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan. Atau sekolah juara dalam menyalurkan bantuan kesiswa orang tua dan keluarganya. Masih lebih baik menjadi sekolah yang dapat membantu dan mendidik seperti itu, daripada menjadikan sekolah yang tidak dikenal kelebihannya sama sekali. Dan menjadi sekolah biasa saja. Mari kita sadari dan bersyukuri bersama, bahwa selama ini kita sebenarnya sudah melakukan sebagian di antaranya. Atau jangan-jangan kegiatan kita itu selama ini hanya rutinitas, kebiasaan semata. Teman-teman guru-guru kepala sekolah, pengawas sekolah, mari membangun energi baru, pengembangan kewirausahaan sosial di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!